selamat menikmati kalau misalnya ada yang belum dipahami boleh tinggalkan komentar di add link ya atau bisa jabri by WA nah yang kedua epidermis dan derivatnya ya karena hanya satu SKS jadi kita belajar bersama-sama dengan ya nah epidermis jadi epidermis dan derivatnya setelah tadi kita mengenal bersama terkait klasifikasi tanaman atau gambaran singkat dari klasifikasi tanaman itu ada marga, ada genus ada genus, ada spesies ada marga, ada jenisnya nah kita akan masuk ke yang namanya epidermis dan derivatnya nah apa itu jadi lapisan sel yang ada di paling luar dimana lapisan paling luar tersebut dia menyelubungi ya atau membungkus seluruh bagian tubuh tumbuhan primer apa itu tumbuhan primer meliputi akar batang daun bunga buah dan biji nah itu adalah lapisan sel yang paling luar kemudian sel-sel ini sel-sel epidermis atau sel-sel inisial atau sel awal epidermis bagian bisa berkembang menjadi apa menjadi alat-alat tambahan lain yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan derivat epidermis misalnya stoma stomata ya trichoma nah ini stoma ini trichoma ada seperti star ini ya kemudian sel kipas histolit sel silika dan juga sel gabus apa karakteristik dari sel epidermis ya jadi sel epidermis itu dia memiliki karakteristik yang bisa membedakan dengan sel yang lainnya variasi bentuknya yang pertama bentuk dari sel epidermis ini bervariasi sebenarnya tetapi intinya dia berbentuk tubular seperti ini dia biasanya berbentuk tubular walaupun tidak sama persis sama mirip ya bentuk tubularnya kemudian kedalamannya tinggi yang rendah kedalamannya yang rendah gitu ya tapi tidak untuk semua kasus atau tidak bisa dipukul rata kalau untuk lapisan biji yang dia sel epidermisnya itu mirip dengan sel palisade karena ketinggiannya lebih besar daripada lebarnya ini lebarnya ini tingginya kemudian ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah dia memiliki protoplas yang hidup protoplasnya itu hidup dan dia bisa menyimpan beberapa produk hasil dari metabolisme ada juga plastida dia mengembangkan sedikit grana sehingga biasanya dia bisa kekurangan sati jauh daun atau chlorophyll epidermis ini hidup dalam naungan dan untuk beberapa tanaman tidak semua tanaman yang dia hidup di dalam air itu biasanya dia memiliki koroplas yang aktif berfotosintesis next kristal protein dan tepung dapat ditemukan dalam plastida pada epidermis jadi dalam plastida epidermis nanti di dalamnya ada plastida nanti kita akan bahas di next slide gitu ya nah disini ada dapat ditemukan disini ada protein kristal proteinnya nanti kalau antosyanin itu ada di vacuola nah ini ini adalah kuat sal atau saya penjaga epidermis ini jadi bedakan ya kalau epidermis ada yang lingkaran hitam ini nah ini adalah epidermis epidermis subsidiary sel epidermisnya ada di bagian sini ya setelah bagian luar itu adalah epidermis kemudian yang putih ini subsidiary sel nah biasanya dia tersusun dari satu lapisan sel rapat tanpa ruang antar sel nah sel epidermis memiliki ketebalan yang bervariasi ini epidermis ini dengan epidermis yang ada disini ketebalannya bervariasi bagian dinding luarnya biasanya lebih tebal dibanding bagian dinding periklinal dalam dan antiklinalnya jadi di bagian luarnya ini dindingnya biasanya memang lebih tebal daripada bagian dalamnya ya kemudian epidermis dengan dinding yang sangat tebal itu biasanya pada konifer atau dinding dinding yang bisa lignifikasi atau dinding kayu yang hampir memenuhi lumayannya nah kemudian noktah berhalaman pirimer dan plasmus desmata itu juga ada dijumpai pada dinding antiklinal dan periklinal dalam sel epidermis jadi ada disini ini adalah epidermis yang lain kalau penelitian penelitian terakhir itu menyebutkan bahwa epidermis itu berada di permukaan luar dari apa namanya terkait epidermis ya dari permukaan luar berupa bukan berupa untayan sitoplasma tetapi mereka lebih ke berkas ruang interfebriler ya di dalam febrin dan dalam dinding selulosa yang terbentang dari plasma memberan menuju kutikula nah ini jadi tadi yang lebih jelas ketutupan tulisannya tadi ini adalah epidermis ini yang putih kayak ada epidermisnya tapi enggak dia permukanya lebih tipis subsidiary cell gert cell disini hipodermis hipodermis disini ya mikro channel ada istilah mikro channel atau saliran kecil pada tumbuhan serofit biasanya mengandung pektin ya pektin sehingga kalau ada istilah taikot gitu ya itu merujuk pada ekto desmata di bagian luar dan saluran kecil ini berfungsi untuk penyerapan daun dan ekspresi jadi mikro mikro channel ya untuk apa ekspresi kemudian di lapisan terluar epidermis terkadang dicumpai adanya lapisan kutik kula lapisan kutik kula ada di bagian terluar dari epidermis kemudian terdiri dari dua lipid kutik kula ini epidermis ini kan bagian ini ya bagian pendebalan epidermis tadi nah ini adalah kutik kulanya lapisan yang ada di luar epidermis itu disebut kutik kula nah tersusun dari dua lipid kutin itu yang tidak dapat larut itu merupakan matrik dari kutik kula lilin itu dapat larut ya maupun jadi lilin ini dapat larut bisa diposisikan pada permukaan kutik kula maupun di bagian dalam matrik bisa di luar atau di dalam kutik kula kita akan membahas kutik kula jadi kutik kula ini karakteristik dari seluruh permukaan tumbuhan yang berhadapan dengan udara luar ini ya permukaan tumbuhan yang dia berhadapan langsung dengan udara luar kalau epidermis kan bawahnya kutik kula ini jadi si kutik kula itu masih melindungi epidermis tujuannya untuk membatasi pergerakan air termasuk air, liran transpirasi dan juga solut padatan ataupun aliran air ini tujuan dari kutik kula memberikan perlindungan nah pada kondisi tertentu itu adanya kutik kula pada sel-sel kortek akar yang berfungsi sebagai jaringan pelindung disebut kutik kular epitelium pada korteknya kalau proses terbentuknya kutik kular kutin proper atau kutinya tadi itu kita sebut kutikurasen kutik kutik kularisasion yang diperungkannya dicoba adanya lilin yang bisa larut-larut air tadi ya kutikular tanpa sel-sel lusa sel yang mengeras dengan adanya kutin dengan berbagai tingkatan kekerasan dimana proses terbentuknya kutik kular layer disebut kutinization ini adalah kutikula nah plasma sel melekat pada dinding sel sebagai selaput dengan sebuah vakula besar di pusat yang berisi cairan plasma sel yang memang dia bisa melekat pada dinding sel itu kita sebut sebagai penyimpan cairan sel jadi tadi kutikula kutikul kutin kutin ada disini wax itu yang dia menempel pada kutikula proper atau kutin nah ini dia bisa larut air nah layer atau lapisan kutikularnya itu yang berwarna umum kutikula ini adalah selulosa walls atau dinding selulosa ini adalah dinding selulosa ini adalah epidermis cell epidermis cell tadi kubikel bentuknya nah ini structure of plant kutikula jadi kalau pada tanaman structure seperti ini dimana CL ini adalah kutikula layer or reticulate region ini kutikula layer tadi yang paling atas apa namanya ini adalah cell wall atau dinding sel kemudian ini adalah pegnaceus layer P nya ini nah kemudian untuk ini apa namanya PM ya PM itu apa PM itu adalah plasma memberan plasma memberannya nah ini ini gambaran dari structure of plant kutikul secara umum oke kita ke stomata nah stomata itu merupakan celah lubang pada epidermis pada organ tumbuhan yang dia berwarna hijau dan dibatasi oleh cell khusus yang kita sebut sebagai cell penutup nah ini stomata ini kita bisa lihat ya di mikros secara mikros ya kalau ada tanaman itu di bawah mikroskop itu kita bisa lihat secara jelas nah dimana cell penutup ini dibatasi oleh cell yang bentuknya sama atau berbeda dengan epidermis kita sebut dengan cell tetangga nah jadi si epi si stomata itu punya satu apa cell tetangga yang berbeda-beda yang membedakan jenis stomatanya ada stomata anomositik atau stomata yang dikelilingi cell tetangga dua ganda ada yang satu saja ada yang tiga cell tetangga itu membedakan jenis stomatanya nah cell tetangga ini berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan cell penutup yang mengatur lebar celah ini lebar celah dari cell penutupnya nah penampang membujur dan melintang dari stomata nah ini ini membujur ya membujur ini penampang melintang dari stomata ya ini penampang membujur membujur semuanya ini penampang melintangnya stomata bisa kita jumpai pada organ primer tanaman yang berada di atas permukaan tanah terutama pada bagian daun ya pada bagian daun itu ada dia nah terus kecuali kecuali stomata itu memang banyak di set ini ya untuk tempat pernafasan dari tanaman yang ada yang ada di daun ada chlorophyllnya tapi kecuali tidak dijumpai pada bagian yang berada di atas permukaan tanah dari beberapa tanaman daratan yang tidak memiliki chlorophyll kalau tidak ada chlorophyllnya contohnya monotropa neotia ini tidak ada kemudian daun dari holoparasit famili balanoporacei ini memang stomatanya memang sangat sedikit kemudian stomatanya juga ditemukan pada akar sedling liantus anus pisum avens optosifon satifum ya optosifon volume itu kayak daun apa namanya mis kucing ya pisum satifum seratonia silikua nah ini bentuk sel penutup ya ada monokotil ada gimnos perme dan dikotil monokotil sel penutupnya berbentuk halter ramping di tengah dan mengelumbung di ujungnya ramping di tengah mengelumbung di ujungnya ya memanjang di sepanjang sel penutup kalau kimnos perme dan dikotil dia berbentuk ginjal ya bentuknya kayak ginjal kayak gini nah bagaimana pola dan letak stomata kalau monokotil itu tadi monokotil ya monokotil polanya kayak gimana polanya teratur karena adanya pembelan sel yang terarah kemudian ada sel epidermal itu membelah asimetrik dan polar dengan dua sel tidak sama ukurannya sel besar mengarah ke basal daun kalau sel kecil itu malah mengarah ke ujung daun kalau sel inisial kecil itu nanti dia mengarah ke induk sel penutup kemudian dia membelah secara asimetrik membentuk dua sel penutup nah ini monokotil kalau di kotil itu random letaknya beda dengan monokotil yang dia teratur ya muncul secara random spacing dia menghambat pembentukan stomata lain kemudian pembelahannya sama asimetrik pada pembentukan induk sel penutup kemudian diawali dengan pembelahan seri kemudian primary meristemoid kemudian ini tadi selnya itu dia akan muncul secara random membelah lagi kemudian sel yang terbelah dia ada anakannya anakannya akan besar jadi sel epidermis kalau sel kecilnya bagaimana dia bisa sebagai induk sel penutup stoma dan membelah simetrik menghasilkan dua sel anakan ukuran yang sama perkembangannya bagaimana untuk stomata menjelang aktivitas meristematik pada epidermis berakhir kalau meristemnya mau berakhir pada epidermis dia berkembang kemudian berkembang terus selama beberapa waktu di saat daun itu meluas dan memanjang kan pada daun ini pada monokotil pembentukan stomata mulai dari ujung daun dan seterusnya ke arah pangkal daun dari ujung ke arah pangkal kalau di kotil bisa berbeda-beda kalau di kotil itu yang memiliki yang memanjang dan menggelumpung di pinggirnya kalau pada angiospermes sel induk sel penutup dari pembelahan sel protoderem dimana sel protoderem ini ada dua anak sel yang tidak sama besar sel kecil membelah menjadi dua sama besar sel penutup sel besar menjadi sel epidermis nah ini kalau sel tetangga bagaimana kalau sel tetangga itu bisa berasal dari sel yang sama seperti stoma tetapi bisa berasal dari sel yang tidak berhubungan langsung dengan sel induk sel penutup stomata berdasarkan asalnya kita bagi menjadi tiga kategori ada mesogen ada perigen ada mesoperigen bedanya apa? kalau untuk mesogen itu sel penutup dan sel di dekatnya yang dapat atau tidak berkembang jadi sel tetangga asalnya sama dia sel di dekatnya itu bisa berkembang jadi sel tetangga atau tidak ada yang bisa ada yang tidak kalau perigen sel tetangga dan sel yang ada di dekat stoma itu tidak memiliki asal yang sama dengan sel penutup asalnya beda dengan sel penutup kalau mesogen dia memiliki asal yang sama mesoperigen satu sel tetangga atau sel di sebelahnya memiliki hubungan langsung dengan stoma jadi memiliki hubungan yang langsung dengan stoma itu adalah mesoperigen perkembangan stomata pada seama apa itu jagung itu adalah ini dia akan dari awal dulu kemudian dia akan mengembang kemudian dia akan membentuk stoma-nya ini berkembang kemudian jadi subsidi dari sel nah cord cell-nya cord cell-nya dia akan terbentuk subsidi dari sel-nya juga akan terbentuk nah ini perkembangan stomata pada monokotel akan semakin besar ya stomatanya cell epidermis membelah tidak sama besar menghasilkan cell besar mengarah ke basal daun dan cell yang kecil mengarah ke ujung yang berfungsi sebagai GMC dimana cell tetangga ini dihasilkan melalui pembelahan asimetri longitudinal asimetri ya dia longitudinal tapi asimetri dari cell tetangga pada diaretan cell yang berdekatan kemudian tanaman baru itu mengalami pembelahan longitudinal yang disini simetris pembelahannya membentuk dua cell penutup yang sama besar alasannya berbagai kemungkinan bisa terjadi mungkin dikarenakan stomata tumbuh dari pembelahan cell yang asimetri ya cell awal tumbuh stomata tadi yang asimetri tapi asimetrinya itu bukan sekedar asimetri tapi asimetri yang terarah maka dalam barisan cell stomata selalu terpisah satu dengan yang lainnya oleh paling tidak satu cell tunggal trikoma ini pertumbuhan rambutnya ya pertumbuhan rambut dapat dijumpai di seluruh bagian tumbuhan dapat bertahan di sepanjang kehidupan tumbuhan ataupun gugur mempengaruhi pertumbuhan dari rambut ya dari tanaman rambut tanaman tentu saja fungsi trikoma tumbuhan yang hidup di daerah kering daunnya memikir banyak trikoma untuk mengurangi penguapan nah ini sehingga kalau penguapan berkurang pada tumbuhan yang tumbuh di daerah yang kering itu bisa meningkatkan sinar matahari sehingga dapat menurunkan suhu daun ini penting supaya dia bisa bertahan hidup ya kemudian pada beberapa tumbuhan epifit trikoma epifit itu bisa nempel pada tanaman lain trikoma pada daunnya digunakan untuk menyerap air dan mineral nah ini penting juga kemudian ini jenis tanaman atriplek itu trikomanya berfungsi untuk mensekresikan kelebihan garam kemudian pada daun awal itu karena trikomanya mengandung polifenol itu melindungi terhadap dampak yang merusak sinar UVB jadi sinar UVB itu kan ada di waktu-waktu tertentu dari sinar matahari nah itu sinar UVB itu memiliki efek yang negatif terhadap tanaman yang ada bisa merusak ini bisa melindungi dari tanaman tersebut pada beberapa tumbuhan adanya trikoma itu untuk menghindari pemakanan oleh insekta jadi melindungi dari serangga kemudian disana juga kadang serangga meletakkan telurnya di daun gitu ya dan pengonsumsian oleh larvanya daun diletakkan larva larvanya makan deh daunnya gitu kan jadi bisa menghindari karena gak suka apa namanya terkait bau dari trikoma yang tersebut next pengklasifikasian trikoma berdasarkan profologi ada papile ada simple trikoma papile pertumbuhan ke arah luar ya dari epidermis kadang dibedakan dari trikoma kalau simbol trikoma itu hanya unicellular atau multicellular bisa unicellular atau multicellular gitu kan ya next ini beberapa bentuk ya trikoma dua atau lima trikoma ya kemudian ini ada stela stela vertus stela stela trikoma seperti bintang bentuknya seperti bintang dengan berbagai variasi kemudian ada ini juga stela sida kemudian ada scale of pelta trikoma lempengan ini lempengan pipih ya kemudian ada drain citic trikoma berjabang-jabang di sepanjang sumbuknya berjabang-jabang di sepanjang sumbuknya gitu kan dan ada rose hair nah ini macam-macam bentuk trikoma kemudian perkembangan dan pola trikoma perkembangan daun itu termasuk pembentukan trikoma yang terletak pada sisi adaxial atau luar dan abaxial daun ya di daun kemudian trikoma ini dapat uniselular atau multiselular glandular dan glandular bercabang ataupun tidak bercabang dimana trikoma pertama ini muncul secara progresif dari ujung daun ke arah besi petal atau dari daun yang mulai memanjang trikoma juga terdistribusi secara uniform pada secara ini ya secara bersamaan pada permukaan daun kemudian spasi trikoma dapat terjadi karena penghambatan signal yang menentukan spasi pada trikoma yang sedang berkembang atau sel asal yang memisahkan trikoma 1 dengan yang lainnya nah dimana ada signal penghambatan juga ini bisa saja terjadi pada spasi signal ini di trikomanya ini contohnya pada tanaman arabidopsis kemudian ini bisa pembentukan trikoma pada arabidopsis tadi ya ini dari jurnal yang saya dapatkan ya perkembangan trikoma dari arabidopsis ya jadi ini trikoma dewasa dari awal jadi inisiasi kemudian pertumbuhan secara lokal lebih besar lagi kemudian apa namanya terjadi indoor replication kemudian secondary brushing excuteration kemudian dia lebih besar lagi nah ini 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 adalah krisantemum yang inisiasinya pada dia ada di daun ya dengan gambaran trikoma ada di krisantemum daun krisantemum ya nah ini trikomanya seperti ini kalau kita lihat di apa namanya di bawah mikroskop dengan perbesaran tertentu kelihatan jelas sekali trikomanya ini yang non-glandurel non-glanduler ini trikomanya jadi rambut kan trikomanya itu ini bentuk trikomanya berbeda-beda ya ini pada hibiscus ini pada iris seperti star tadi nah ini kalau aku ini dia berbeda-beda kan sama-sama berbentuk rambut ya tetapi berbeda-beda ini rambut akar rambut akarnya berbeda-beda antara tanaman satu dengan yang lain trikom trikomaglandura yang lain ini ini dari koleus nah ini ya berbeda-beda kurtika seperti ini puniseluler puniseluler trikoma dari kanabis ya terus ini vaskuler ini ada jaringan vaskuler ya trikomanya ada disini ini kecil-kecil kemudian disini ada gak terlalu kelihatan ini trikomanya ini ya teman-teman nah ini kelenjar madu ini juga trikomanya kemudian kita akan masuk ke sel silika dan sel gabus kalau sel silika itu berasal dari terjadinya di posisi silika dalam jumlah yang besar kalau ketika sel tersebut telah benar-benar berkembang maka lumennya dari sel silika ini akan terisi penuh dengan silika kemudian ada istilah pitolit ya sel gabus itu biasanya dia isinya mengandung bahan organik yang padat ini batang ini lain daun ini sel silikanya ini sel silika tadi sel silika ini kotsel ini hair rambutnya ini stoma stoma tadi kayaknya ini ya rumit ya di batang sama lain daun ya berbeda ya kemudian perkembangannya bagaimana bisa ini ya pasangan sel silika dan sel gabus itu berasal dari pembelahan simetris kemudian calon sel silika itu sebelah bawahnya itu merupakan calon sel gabus nah biasanya si sel silika ini memperbesar membesar dengan cepat lebih cepat besar daripada sel gabus dan dia menonjol di pembelahan epidermis nah kalau dia sudah mendekati dewasa nukleus dari sel silika itu akan pecah kemudian lumengnya tadi terdiri dari bahan-bahan fibrilar kemudian yang dia kemudian kemungkinannya dia akan membentuk merupakan bukan membentuk ya jadi nukleusnya itu merupakan sisa dari protoplas nah akhirnya sel silika itu tua lumengnya isinya silika kemudian dia membentuk badan silika kalau saya gabus bagaimana dia tetap punya nukleus dan sitoplasma saat dewasa kemudian kemudian kita kenal sel buliform gelembung gelembung bentuknya seperti gelembung kemudian ini bisa ada di dua sisi daun tidak banyak tidak terbatas jumlahnya biasanya pada sel yang kurang berwarna kemudian kadang ada di seluruh permukaan atas bagian helayan daun kadang juga terbatas ya cuma kayak membentuk berkas gitu aja dan biasanya bagian tengah selnya itu lebih besar sel buliform ini dia mengandung air dan tak berwarna ini ciri-cirinya dinding luarnya tebal expansion sel pada perbengembangan daun ini menganggap di ekspansi ini ada motor sel pembukaan hidroskopik dan pergerakan menutup diri dari daun dewasa ya ini adalah buliform selnya ini fungsinya tadi bermacam-macam silem ini sakarum ini avena disk karen kim yang disini buliform saja ada di luar kalau bedanya di sakarum dia misah kalau di ini dia mendepel atau menempel oke itu materi kedua silahkan disimak ya kedua materi tadi sekali lagi untuk pertemuan satu dua ini belum ada tugas kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya terima kasih selamat malam selamat istirahat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.